Halo, jumpa lagi bersama dengan saya, dengan Janto Seringon. Kali ini kita akan bahas bersama-sama dengan judul Saling Menajamkan. Besi menayamkan besi, manusia menayamkan sesamanya. Teman-teman besi itu menayamkan sesama besi, dan manusia itu menayamkan sesama manusia. Saling menajamkan empat em, atau satu menegur, yang pertama adalah menegur. Menegur dengan kasih, ya, Amsal 27, ayat 5, lebih baik. Teguran yang nyata, yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik adalah, teguran yang lebih nyata, teguran yang kasih. Dan Matis 18, ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika dia tidak mendengarkannya, masih nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Menegur dengan kasih, menegur dengan kasih maksud baik. Menegur dengan empat mata, bukan untuk mempermalukan, teguran, membawa seseorang pada yang jalan yang benar. Menegur dengan kasih, bukan hanya menegur dengan menegur-menegur saja, tetapi menajangi oleh orang yang kita sayangi. Menegur dengan kasih, menegur memakai, menegur berarti peduli. Pelayanan memperlukan elemen teguran untuk kemajuan pelayanan. Lalu yang ketiga adalah, yang berikutnya adalah, adakah kesalahan yang dibiarkan terus terjadi? Adakah pelanggaran yang diberikan? Teman-teman, menajamkan, menegur adalah saling menajamkan empat M. Yang pertama, menegur, menolong. Menolong dengan rela, ya, teman-teman, kita menolong dengan rela, kita menolong dengan ikhlas, kita menolong dengan kasih sayang kita kepada orang yang kita menolong. Amsal 17, ayat 17 mengatakan bahwa, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Galatia 6, ayat yang kedua, bertolong-tolonglah, bertolong-tolonganlah, menanggung kebanmu, demikianlah firman Tuhan. Menolong dengan karela, bukti teman sejati, ia ada di saat kesukaran. Menolong teman akan memaksimalkan potensinya, menajamkan, menolong. Siapa yang terakhir, saudara, tolong. Teman-teman, terakhir, siapa? Yang teman-teman yang tolong, siapa? Saling menayamkan empat M, menegur, menolong, menghibur, atau disini mengatakan, menghibur dengan empati. Ayub 2, ayat yang ke-11. Ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka kepadanya. Dan menghibur dia, saat 2 Korintis fasal 2, ayat yang ke-17. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan segala, dan menghibur dia, supaya dia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau. Menghibur dengan empati, kesedihan itu menyenang, menyegesarkan, dan dapat membunuh penghiburan. Dapat membangkitkan semangat. Bekala dengan kesedihan yang dialami temanmu, dan jadilah penghibur. Mari kepadaku semua yang letih-lesu dan berbelet-belet. Aku akan memberikan kematian kepadamu. Menghibur dengan empati, hibur yang berduka atau bersedia. Yang berikut adalah, jangan menjadikan kegagalan sebagai bahan ejekan. Memberi harapan di tengah kesedihan dan kegelisahan. Empat saling menajamkan, empat M, adalah menegur, menolong, menghibur, memuji. Memuji dengan tulus, Amsal 28 ayat yang ke-12 disana mengatakan, Jika benar, menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fisik mendapat kekuasaan, orang menembunyikan diri. Memuji dengan tulus, memuji menunjukkan pengharapan atas upaya. Atas upaya, memuji memastikan bahwa upaya yang baik ini harus berulang. Memuji memberikan contoh pada yang lain agar mengikuti perilaku yang baik menajamkan. Memuji dengan tulus, memuji menunjukkan pengharapan atas upaya yang berulang. Memuji dengan tulus, memastikan bahwa upaya yang baik ini harus berulang. Memuji dengan tulus, memuji dengan tulus, memuji dengan tulus, memuji menunjukkan pengharapan atas upaya. Dan atas upaya memuji memastikan bahwa upaya yang baik ini harus berulang. Pujian langsung, memuji memberikan kinerja pada yang lain agar mengikuti perilaku yang baik menajamkan. Memuji dengan tulus, memuji dengan tulus, memuji menunjukkan pengharapan atas upaya. Memuji dengan tulus, apakah upaya yang masih memastikan bahwa upaya yang baik ini harus berulang. Memuji dengan tulus, memuji dengan tulus, memuji menunjukkan pengharapan atas upaya. Saling menajamkan, memastikan bahwa upaya yang baik.